Sifatnya Orang Baik Sifatnya Orang Baik Sifatnya Orang Baik Sifatnya Orang Baik yang di Quran itu kita pelajari lalu kita tiru misalnya sifatnya Orang Baik termasuk tidak pernah punya rasa takut itu harus kita tiru karena karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama agak riduh sampai kodok itu kudu ceria bagaimana manusia sering susah tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan karena kalau saya rasakan susah terus lama-lama saya agak riduh sampai kodok makanya saya paksa seneng, tidak paksa, saya paksa nanti kalau saat ini tidak bisa susah, di murid saya jelas tidak bisa susah sepertinya susah, di murid saya jelas di murid saya jelas saya masa yang cocok saya bisa menemu zaman akhirnya mengajikan kitab yang inggru saya jelas dan mereka paham pemenang majelis itu hebat tidak paham menjadi wajar karena paham menangkan menjadi itu wajar tidak ada penikmat ngaji paham tapi biasanya tidak paham saya itu tidak manfaat hebat tidak ada menteri untuk dilantik saya wajar orang menteri ropok gue gue kemungkinan loro sang walinya sang gedengin pokoknya seneng ibadah karena sifat waliku tidak ada rasa takut tidak ada rasa susah bagi manusia kadang yang khawatir anakku nasi PPI butuhku nasi PPI tapi aku yang ngereling saya ada ya karena Allah dan saya punya rezeki karena Allah orang lain disana banyak orang kaya ya padahal gak anakku berarti yang menciptakan kaya itu gak saya buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak sukses banyak kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah kadang orang kan berpikir anakku nak ratak tinggali warisanku padahal banyak orang gak punya warisan ya kaya karena kita ada siapa-siapa di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuhku ya tetap pengirannya Allah nguk cicit-cicitku pengirannya ya Allah selama pengirannya Allah Allah itu Al-Kavidat yang mencukupi Allah Al-Razighedat yang memberi rezeki kenapa agama ini tidak bisa mati karena Allah itu Al-Hadi saya kalau baca Asma'ul-Husnah itu sampai nangis aku ramakomi caranya ini tawarai tawari sidik ikut duniru peksa nari soniru peksa Allah itu kalau punya sifat itu namanya Sifatun Lazimatun sifat yang berkelanjutan dan permanen karena Allah itu Al-Baghidat yang terus-menerus ketika Allah mensifati dirinya Al-Razighedat yang memberi rezeki maka Allah mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rezeki karena yang punya sifat itu Allah bukan Menteri Keuangan ketika Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk maka agama ini pernah ditinggal Akramun Nas Khairul Nas itu Rasulullah pernah ditinggal Sohabat Khairul Qurun pernah ditinggal Wali Songo sehingga agama ditinggal mudin katakan ditinggal kemenak yang urusnya agama digaji ditinggal mubalek yang ngomong buhantar agama selalu salami template tetap melaku waktunya yang ada yang ideal atau ditinggal ikhlas ini tapi agama tetap jalan karena Allah Al-Hadi yang memberi petunjuk itu tidak apa-apa jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan karena Allah mensifati dirinya saya ini Al-Hadi penunjuk jalan jika di Amerika ada di Wollywood ada di Bali itu punya banyak santri orang Bali orang Bali berarti ada orang utuh kadang orang gulung kita ada orang utuh mereka pengirahan mereka mengira dari sociator kalau di santri Bali tiap orang itu mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir mereka berpikir di Bali seperti yang mencari saya tidak hati mereka yang dengan dan ini Multasem itu kenapa nangis? ini ini gunung gitu kan rata orang ayu bareng ini orang Pakistan, orang Turki, ayu ini nangis jubelnya sengalik bujuk kudok langsung aku nangisi dosa mudul jubelnya jubelnya gak nangisi dosa ini nyesal ini ngomong itu di bener tangga-tangga nih, ngajin KP Indonesia seayang-ayang Indonesia gak nganti sepiro jubelnya sengalik orang Indonesia udah bales Indonesia gak kepelek KP bergerak rawang Turki, rawang Uzbek yang itu akhirnya kurung KP juga ganteng sengalik bujuk enak ya dari sengalik sengalik remang samu sengalik sengalik sengalang ya enak ya enak ya makanya khaji itu pengiraan yang ngeleng ngomong khaji apa? Famanfaradhafihinalhajjah Falarafatha walafusuqa Haji yang ibadah yang didesain pengiraan itu enak orang ibadah itu ada khusyuk yang haji itu harus dikumpul sengalik 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 mesti dikumpul karena harus ke Ka'bah Tawafifadha itu wajib balik lelaki dan peremp akhirnya Tawaf itu kumpul orang ibadah yang gelam-gelam kumpul sholat sholat kan kadang jadi satir sholat kan partai-partai model sitoknya ngwedok ke gurih model samping hadisnya kebutuhan adik-adik mana ada hadisnya perempuan di samping zaman Nabi itu di belakang mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan kan Nabi hanya melakukan tidak mengatakan harus yang terlalu saya bantai-bantai 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 tapi haji itu unik normalnya perempuan dalam mazhab shafi'i itu kan cadaran tapi kalau di Indonesia ada macam-macam tapi haji justru perempuan itu tidak boleh menutup wajah wong mau ketemu lagi malah aturannya tidak boleh menutup saja orang ikhram itu perempuan boleh tidak menutup saja tidak boleh seperti apa pengiran ujiannya wajah wajah rai-rai Indonesia wajah pesek terus ketemu usbek wajah wajah saya bantai-bantai saya bantai-bantai saya bantai-bantai saya berusaha menghajar aswat pas sampai mengambung pas cahpakistan wajah pas mengambung kiai kiai tenang cara saya mengambung tidak kena waktu wajah wajah saya ingin pengirahan oleh wajah ini pengirahan oleh kita 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 ini Ini artis Indonesia ini di turki artis Indonesia mengambil bagul kebab turki bagul kebab tapi dia tidak jauh seorang turki saya berjalan di diang tuku turki itu menjaga kebanyakan Indonesia sudah di artis jadi dia mau membantu seperti ini benar jadi desainnya benar tapi kalau gunung itu Rompong Gunung Idul ini masalahnya seperti kaji Mereka terus nangis Tidak ada di Pengeran Jadi Pengeran itu unik Bidu orang itu unik Orang kaji itu ibadah sakral justru perempuan itu wajib buka Wajib Tidak usah Pengeran itu tidak usah Jadi ini Saratnya kaji Saat di dalam Haji Tidak usah Dari kita Kita dikongkong Kita masih 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 Kita nangis Aku tidak tahu sholat guru ini menggabungi wajib Sebenarnya saya masih dikongkong Kita tidak mau mengelak atau pilih Sholat itu ini Karena wajib dikongkong Tidak memahami wajib Kadang sujud itu menggabungi wajib Kadang-kadang Pak Sayu Pasal yang rapat dengan lu Lalu Lalu Dia Masih kaji Kenapa? Kok itu terjadi? Kok tidak terjadi? Semuanya itu wajib tawaf Wajib tawaf Dan kawan yang di tengah Mau wabak juga Kadang sejujurnya tawaf sholat Barat tawaf sholat Tetap akhirnya kan kaji Kan Polisi Tepat Satu Kita Satu Satu Sih Gilles lalu jika Indonesia ada di dalam, kondisi tidak di dalam. Indonesia, kalau tidak di dalam, juga di dalam, tetap di dalam, kondisi tidak di dalam, selain di dalam. Akhirnya, polisinya tidak di dalam, karena kan ada tukaran dari askar, di panggilannya tidak di dalam. Polisinya akhirnya paham, maksudnya, kondisi tidak di dalam, dan akhirnya polisinya tidak di dalam. iya, iya, iya saya lihat si tahu kalau bisa jadi maklumnya jadi pangeran itu unik itu menunjukkan dari Dadi Wali itu ragu di daerah steril buktinya pas ibadah haji ujiannya malah saya menunjukkan file ibadah kalau tidak mencoba ibadah kalau tidak mencoba ya haji orang coba itu tidak mencoba jam setengah telu itu hanya orang Medan sepertinya ada yang terakhir jadi mereka tidak berdua setengah telu itu hanya berdua karena mereka berdua ikhrom mereka tidak berdua mereka berdua berdua mereka berdua berdua mereka berdua mereka berdua seperti bahasa Indonesia mereka tidak berdua mereka tidak berdua mereka tidak berdua akhirnya Tawaf itu tidak berdua 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 terus ada problem orang Medan mana Medan apa Medan bagaimana Paket khusus bangunnya pulsa tidak jadi kita ada di NU terlalu engkau ribet itu yang dierserah di ajaran tidak mencoba bujuh itu batal tapi kalau tidak pernah bujum cekal tidak hilang akhirnya orang awamnya takut jari saya tenang salbah batal khusus khusus itu jadi saya itu yang nakal tapi nakalnya wali separa pengiran seperti ini saya roto-roto di Indonesia tidak tahu aku cekal bujumnya tidak? batal itu ayo batal itu batal itu pada masjidah saya kan? batal sekarang saya ingin mengikuti masjidah ya saya ingin mengikuti masjidah bagaimana kemampuan ini saya ingin mengikuti Indonesia segera saya ingin mengikuti masjidah saya ingin mengikuti tubuh sebelah dan itu tidak menjadi masjid yang tidak akan ada yang berlaku tapi ada masyarakat itu karena ngajir itu yang luas karena aku lho jadi orang alim itu keren maksudnya itu roh masyarakat itu bingung bisa dableknya bisa dableknya bisa dableknya bisa dableknya bingungnya sampai kejahatnya tidak kejahatnya ya, misalnya saya repot kebiasaan aku ini unik-uniknya jadi orang alim itu bingung bingungnya itu pilihnya misalnya aku fanatiknya kalau menyekel bojo batal kenapa ujung-ujungnya tidak pas kaji kita sarankan semuanya memegang istri masing jadi memang menyekel bojo ini wong atau menyekel bojo tidak umumnya di Indonesia anak kaji menyekel bojo ini tidak umumnya yang kaji berdua yang kaji berdua umumnya itu menyekel bojo ini anggih padahal cara pake batal gak? batal tapi menyekel kan hilang itu resiko kan utama untuk menyekel wong pakistan terus lali kalau itu yang terlalu nolong mulanya seripot tapi begini ya saya pastikan masyarakat itu ada benarnya meskipun kita ada ijmah ini ada ijmah itu banyak ulama yang mengatakan yang membatalkan itu yajmah ibn Abbas mengatakan alamastu menisak itu maknanya yajmah kalau sekedar megang tidak yajmah batal dan itu diikuti Muhammadiyah sebagian firqoh dalam islam makanya rasa gerdek teman-teman itu tapi kita juga kita sekitar kita semua pasti shafi'i karena logikanya imam shafi'i lebih masuk akal karena kata imam shafi'i itu istri kamu itu tidak makhrum yang dikatakan makhrum itu orang yang haram kamu negah berarti ibu putri hanya tujuh itu khurimat alaikum ummahatukum wabhanatukum wakwatukum wakwatukum eh khurimat alaikum ummahatukum wabhanatukum wakwatukum wakwatukum wabhanatul akhi wabhanatul ukhdi berarti tujuh orang jawa ngitung makhluk papat orang Arab itu itu berarti ibu ibu putri saudara putri kamu dulek dari bapak ponaan dari saudara lagi ponaan dari saudara lagi ponaan dari saudara istri perempuan karena aku ngomong tidak jenis cara Indonesia mau papa orang Arab dari itu mereka dulek itu bahasa Arab untuk bapak atau ibu paham ponaan 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 berarti ponaan 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 dihitung luar ponaan 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 cara Arab itu ponaan 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 kodulur ini dihitung lu rawabana tul'ahhi itu orang yang haram di nikah orang yang haram di nikah ini kalau kamu nyekelponaan buli budi tidak batal nah istri kamu itu adalah orang yang boleh kamu nikah berarti statusnya ajnabiyah orang lain mulanya oleh keloni oleh jimak bujumu karena orang nah karena berstatus orang lain ini cara imam shafi'i membatalkan wudhu yang tidak membatalkan wudhu itu yang makhrum makhrum itu siapa orang yang haram di nikah nah berhubung istri itu boleh di nikah berarti status pekenya ajnabiyah orang lain paham ya soal oleh jimak itu karena ada akad tadi akad nikah tadi makanya dawe kanji nabi jadi halalnya jimak itu karena akad nikah tapi statusnya dia tetap ajnabiyah orang lain buktinya orang lain lagi tidak mati idahnya selesai ya oleh Rabi mana kalau bojo kedua ini mati ya Rabi mana makanya gak tau dia kalau di surga ikut siapa kalau nanti yang jelas gak melet yang merokok dan makanya cowok itu ya enak misalnya Rabi Ruhi yang merokok Rabi Mustafa yang merokok Rabi yang merokok Rabi yang merokok yang merokok apa yang merokok yang merokok ya orang yang merokok tapi bagaimana orang yang merokok orangnya merokok orang itu tidak boleh karena milih atau orang berada di bidu kelas orang yang dua tapi kita-kita sebagai orang alim ini tidak ditakutkan terus kalau saya haji sepuluh jam sekeliwai pas tawaf itu intiqal maddaaf jadi kita ini unik fatwa intiqal maddaaf khusus Tawar untuk intiqal khusus ini tidak mengenai Indonesia Alhamdulillah kita ini ditunggu orang alim-ngalim sampai intiqal maddaaf saja kita punya referensinya terus ada lagi maddaaf shafi yang agak ringan begini Aulah Mastumun Nisa itu kan khitob pada subyek subyek itu saya ulang lagi ya ada yang mengatakan Aulah Mastumun Nisa khitob pada subyek pada pelaku Allah tidak membicarakan ya itu kan urutannya ayat kan gini wahai orang-orang yang beriman jika kamu 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 pelaku ya jika kamu dari kamar mandi atau nguyoh ngising maka hudu kamu batal oke berarti kamu pelaku kan pelaku nguyoh dan pelaku ngising atau kamu memegang perempuan Allah kan hanya cerita kamu maka yang batal ya pemegangnya bukan yang dipegang misalnya gini saya bilang kamu sekarang orang-orang yang menyambung ketika orang yang menyambung orang yang menyambung apa yang menyambung orang menyambung dimana-mana pelaku itu yang kena hukum orang menyambung kan gak doso musibah kan orang menyambung orang menyambung itu saya senang nah ini kan gak mungkin melakukannya misalnya saya jadi polisi Aceh polisi syariat kan gak bisa mentakzih perempuannya tadi ada yang mengayu ini bisa terus diambung ini yang ditakzir nanti kan kamu polisi syariat yang ditakzir yang ambung apa yang diambung yang ambung meskipun mereka bisa bertali salam ayu jajal kuele dimana-mana hukum itu hanya kena pelaku sehingga ada ulama yang berpendapat yang batal itu yang memegang bukan yang dipegang sehingga dalam konteks kamu toaf kok disentuh perempuan berarti yang menyentuh batal kamu atau kamu menyentuh perempuan kamunya batal yang disentuh maka ada ulama mengatakan yang memegang bukan yang dipegang karena tren hukum kan pasti yang kena hukum itu yang pelakunya bukan objek paham ya tapi kita sudah kadung syafi'i objeknya dibatalkan subjeknya dibatalkan karena pikirkan yang memikirkan kamu sudah menghukum itu jatuh gak? kira-kira cocok-cocok tetap jatuh artinya objek itu tetap kena efek apa? kalau cocok-cocok kan kena apa? misalnya seperti ini rukun itu menghiparsek yang menghiparsek terus di cekal wang Turki kira-kira 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 bisa ngajian untuk objek jawabannya lho angin-angin aku bisa mikir misalnya ya rukun musafallah bisa kusuklah kira-kira 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 tadi makanya pikir masyarakat meskipun objek pun kan ada rasanya mesti sudah setuju kalau kalau kita sudah mesum ya oke coba jangan lupa misalnya terus kue dihambung di pakistan kerasa kue selamat seuruh nah karena objek ini juga merasakan maka dibatalkan misalnya imam makanya menurutmu batal misalnya apa lah kira-kira kira-kira makanya apa jadi nah tapi tadi saya ulang lagi khusus di toaf itu rata-rata guru-guru kita saya pernah tanya mbak pernah guru-guru kita semuanya fatwa khusus toaf karena tidak mungkin terlepas dari bersinggungan sama perempuan maka rata-rata disuruh intikal tapi setelah itu kembali lagi ke masalah jadi 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 maturnya di pengirahan gusti intikal semen nah imam safi sampai pamit mbak sepun ini darurat sipil ini sementara saya tinggalkan mbak marahwan sampai si tua itu 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 orang papat sekaligus ya iya iya ini orang mbak mbak kamu ambil bojuhmu terus kalau tidak mbak 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 itu waduh 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 matanya waduh jadi 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 gede itu penggemarnya kada orang mbak repot gede kan penggemarnya rapat hayu biasanya coba gede tapi Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terima kasih telah menonton!